ini masih menggunakan busi standar ya oke mari kita ganti busi dulu jadi untuk penggantian busi NMAG ini cukup lepas bagian sini dan sini lepas dan kita bisa melihat cop busi di sini tak bisa menggantinya lepas dulu nah ini masih menggunakan busi standar ya teman-teman jadi disini saya akan mengganti busi Daytona yaitu tulisannya seperti ini Daytona Ignimex peppered spark plug jadi untuk NMAX kita menggunakan kode yang ini ya teman-teman 3390 jadi ini kalau di NGK itu kodenya mirip CPR9 ya teman-teman jadi ini kalau di NGK itu nilai panasnya yang 9 untuk NMAX sendiri ini busi standarnya ini menggunakan CPR8 CPR8 jadi kalau menggunakan CPR9 itu businya lebih dingin ya teman-teman ini ada sisa-sisa uli karena saya menggunakan uli di dreadnya ya teman-teman seperti ini penampakan busi dari Daytona seperti ini nah seperti ini ya teman-teman ini 3390 ada tulisannya Japan Daytona peppered seperti ini jadi untuk bentuk elektrodanya sama-sama nongol ya teman-teman tidak mendem kalau dilihat dari diameter elektroda lebih besar punya NGK ya punya Daytona ini lebih kecil dan juga terlihat ground elektrodanya itu kalau punya Daytona ini sedikit meruncing kalau ini kan kotak biasa ya teman-teman oke mari kita coba busi dari Daytona ini kita lepas dulu bagian kuningan sini ya rambut oke mari kita coba hidupkan dan gimana tarikan gasnya ya teman-teman kita bedakan dari tadi yang menggunakan busi standar kita dengar suara lansamnya tetap halus ya teman-teman kita lihat kita coba tarikan gasnya wow kalau dilihat dari tarikan gasnya itu kayak respon lebih responsif ya teman-teman nah ini wah ini kayaknya pembagawannya lebih bagus dari busi standarnya wow nah seperti ini oke terima kasih sudah menyaksikan video penggantian dari busi NMAX saya ini menggunakan busi Daytona semoga bermanfaat untuk video kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap terima kasih terima kasih